Jadi Dia menyewa tukang pukul untuk memukul kamu Mukulin kamu sampai kamu meninggal Astagfirullahaladzim Bahkan Pas dia meninggal Jadi pas dia meninggal itu Lurah tersebut Dia malah membagikan sembako ke Warga yang lain Jadi Tidak ada satupun orang Yang intinya tajiah ke rumah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alhamdulillah Kalian berjumpa lagi dengan saya Seperti biasa Saya menyanyi Kali ini bersama mas Topik Kita dah gak lama mas Topik Berketemu lagi ya Jadi kita bersama mas Topik Sekarang berada di sebuah lokasi Dan sebuah desa Tidak jauh dari pemukuman warga mas Topik ya Dan juga jalan Terdengar suara motor mas Topik Nah itulah jalan raya Kita gak terlalu jauh Dan ini hutan jati ya mas Topik ya Hutan jati Tapi ini juga jalan setapak mas Topik Ini menuju ke desa lain ya Di sana Ke desa sini ke desa lain Katanya jalurnya itu lumayan Susah Mas Topik Padahal pakai motor juga susah Karena Banyak sekali ya Tinggi-pinggi itu jurang Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Kemarin sempat Geger juga disini Ya tapi Kita hantar cerita Di belakang aja Itu misalnya Karena Yang penting saya ingin mengetahui Ada kejadian apa Memang Kemen geger lah Maksudnya geger seperti itu Tapi Tidak Tidak diunggap sekarang Kalau diunggap belakang Bersama saya Yang penting kita Penusuran dulu Mas Topik ya Mari Mas Topik Saya ambil jalan aja Bismillahirrahmanirrahim Kita menuju ke desa Seberang Mas Topik ya Betul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Yahweh 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 Astagfirullah Oke jalan ini Satu-satunya akses Ini Biasanya Yang disana itu Agak terpencil ya Mas Topik ya Beda dengan jalan Yang ada disana Desa yang ada disana Desa yang ada disana Itu Rame Tapi yang disini Jalan ini agak terpencil Misalnya Bahkan Ya Ada Listrik juga Mereka maksudnya Menggunakan tenaga surya Mas Topik Iya Menggunakan tenaga surya Jadi kalau Mendung itu ya Enggak ada Enggak nyala gitu Bismillahirrahmanirrahim Allah Nah disini Tempat Orang Intinya Istirahat Disini Tempatnya Ini Sudah banyak Jalan motor Mas Topik ya Tapi Motornya itu Sudah bisa nyampe Kesana Kesana Jadi Disana ada Sebuah Ya Seperti pangkalan motor Juga disana Sebab Menyebrangi Sungai juga Mas Topik Ada sebuah sungai Disana Jalan-jalan ini Sepi banget Menisa Kalau udah malam begini Enggak ada orang lewat Kalau udah jam Tujuh malam itu Udah Sepi banget Ya mungkin Ada Satu dua orang yang lewat Juga terpaksa Mungkin Mas Topik ya Karena mungkin Satu hal Kebutuhan Atau gimana Mereka terpaksa Melewati jalan ini Bismillah Assalamualaikum 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 Saya merasakan Ada aura Yang Kuat Assalamualaikum Assalamualaikum Ada satu sosok Mas Topik Di depan kita Di sana Ada satu sosok Ya seperti seorang Kiai juga Yang saya lihat Ini kayaknya Bukan Mati Sakit Tapi Ini seperti Korban Pengoroyokan Yang saya lihat Astagfirullahaladzim Ini adalah Pembunuhan Seperti Ini Bukan Datangnya Bismillahirrahmanirrahim Kita terlalu Gak terlalu jauh dari sini Kita udah bisa melihatnya Tapi Belum terlalu jelas Assalamualaikum 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 Dia bergara di depan saya Di situ Assalamualaikum 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 Oh udah saya tepat disana Terus apa yang terjadi Sama kamu Sehingga kamu Memahadang perjalanan saya Ada apa Astagfirullahaladzim Kamu dibunuh Siapa yang membunuh kamu Cuma ceritanya Coba Ya Jadi Seperti ini Ini memasjid Suka ceramah juga Nah karena dia Tau Bahwa kepala desa Yang ada di desanya itu Suka Yang menimbun sembako Nah Pokoknya Kalau ada mungkin Denatur Buat Nyatibia Atau apa Kuangnya itu Dipagang sendiri Sama Lurah tersebut Nah Cuma masjid ini Dia sering Menkritik Seperti itu Suka ceramah Dia sering menkritik Dan akhirnya Suka paradis itu Tidak terima Tidak terima Terus Astagfirullahaladzim Jadi Dia menyewa tukang pukul Untuk memukul kamu Mukulin kamu Sampai kamu meninggal Astagfirullahaladzim Bahkan Pas dia meninggal Mas Papi Jadi Pas dia meninggal itu Lurah tersebut Dia Malah membagikan Sembako Ke Warga yang lain Jadi Tidak ada Satupun orang Yang Intinya Tajiah ke rumah dia Mas Papi Jadi orang itu Semuanya Suruh ke rumah Pak Lurah Untuk mengambil Sembako Padahal itu Situ Meskidnya Pak Lurah tersebut Agar tidak ada Orang yang Intinya Tajiah ke rumah Bapak ini Memasjid ini Tadinya Tidak ada yang tahu Bahwa Belumnya dibunuh Mas Papi Tapi anaknya Yang baru datang Itu curiga Kenapa Kok Ayah saya meninggal Dan tiba-tiba Tidak sakit dulu Kok meninggal Ternyata Ada sesuatu Jadi Memang kelihatannya Badannya itu utuh Mas Papi Tapi Ada seperti Bekas Jarum Yang mendiru Di Punggung Mas Papi Mungkin Dia itu Kena Apa ya Seperti Sumpit Atau Mas Lembing Yang ditiup Yang menggunakan Jarum Tapi Itu ada Racunnya Astagfirullahaladzim Iya Astagfirullahaladzim Bahkan yang Menyelatkan kamu juga Cuma keluarga kamu Yang lainnya Tidak ada yang Datang sama sekali Karena Mereka Mereka semua Menerima Sembako Dari Pak Lurah itu Astagfirullahaladzim Allahuakbar Iya 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 Bantu kamu Untuk menghentikan Lurah tersebut Astagfirullahaladzim Ini gimana Mas Kita harus Membantu dia Untuk menghentikan Lurah tersebut Agar tidak selalu Intinya korupsi Apalagi Kita main tangan Apa namanya Menyuruh orang Untuk membunuh Seseorang yang Dia tidak Sukai Iya Jadi semuanya Ternyata Ulahnya Si kepala dasa itu Astagfirullahaladzim Ini Dia itu Sudah memperingatkan Kamu Agar Tidak Nantinya Membuka Idea Tapi Yang namanya Orang yang masuk Dia benar ya Dia benar Dia selalu Tapi dia tidak Langsung untuk Nantinya Ngomong langsung Ke warga Bahwa Lurah itu Suka korupsi Kenapa Iya tapi Dia Dengan cara Ya itu Ceramah Tapi Ya Menyindir Gitu ya Astagfirullahaladzim Tapi tetap aja Lurah tersebut Tidak terima Karena sindir Mungkin Sangat terasa Ya Karena ini Sakit hati Menyuruh orang Untuk membunuh Dia Astagfirullahaladzim Iya Pak Ustadz Jadi anak kamu Sudah tahu Bahwa kamu itu Dibunuh Tapi tidak bisa Membuat apa-apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Karena yang Dalang dari semuanya itu Adalah Ya itu tadi Pak Lurah tersebut Astagfirullahaladzim Iya Insya Allah Saya akan datang Ke desa Ke desa Kamu Iya Insya Allah Kalau saya bisa Bantu Mungkin Kita akan Bantu Sebisa 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 kami Karena kami Juga manusia Biasa Tidak bisa Berbuat Banyak Astagfirullahaladzim Ini Campur tangan Mungkin Dengan Ya Wajabat-wajabat desa Ya Mas Tobik Astagfirullahaladzim Mungkin dia juga punya Dekengan diatasnya lagi Iya Biasanya seperti itu Warga desa Mereka Kalau sudah dikasih Ya Sembako Apa-apa Mereka itu sudah lupa Gitu Mas Tobik Astagfirullahaladzim Jangan bilang Sama siapa-siapa Ini Sembako Jadi Tersini ditutup aja Polisi apa gimana Gitu Mas Tobik Astagfirullahaladzim Iya Sama sekali Tidak ada orang Yang mau datang Razia Rumah Ustadz ini Iya Pak Ustadz Baik Baik Apa lagi Sebenernya Beliau ini Bukan orang Kaya-raya Mas Tobik Bahkan rumahnya Juga Masih terbuat Dari Itu apa namanya Itu Bambu itu Mas Tobik Iya Tapi beliau ini Rajin Soda Kof Mas Tobik Iya Bahkan dia sering dipitnah Tapi dia tetap Sabar Mencimah Pitnahan tersebut Astagfirullahaladzim Bagaimana kamu Yang sudah tahu Bahwa kamu ini di bumi Itu Cewa apa Cewa Perempuan Itu dia baru pulang Merantau Dengan kamu meninggal Dia pulang Itu Astagfirullahaladzim Iya Baik 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 InsyaAllah Saya bersama teman saya Bersama kru InsyaAllah Akan mendoakan kamu Dan juga Akan datang Ketempat Ataupun ke desa kamu Yang terpajar itu Ya untuk mengukap Semuanya A'udhu Billahi Insya'atan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Ya kan abudu Ya kan astai Ibn surat al-mushakim Surat al-lazina Namz alayhim Wa il-ma'adzibi Alayhim Wa l-adhu La hawla wa l-la quwata Ilahillahi Al-Alih Al-Azim Iya Baik Baik Iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dia dibunuh Dan kerja Ya karena Kita di Dia sunceramah Menyindir Memang kenyataan sih Katanya Jadi kalau ada sembako Apa Itu kadang-kadang Sama palura itu Dijual Cuma buat Keluarganya doang Pas ada kejadian Seperti itu baru Dia mengguni itu Agar orang tidak curiga Dia itu Membagi sembako Karena orang itu Enggak ada yang datang Ke Umahnya Pakiya Yang meninggal Itu Enggak ada yang Tajiah Ataupun Tahlil juga Astagfirullahaladzim Oke Misa Ini kita akan Lanjut Kita akan lanjut Ke desa situ Mungkin kita akan Nyebrang Naik perahu Mas Tatiq Desa Om Janim Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mas Terima kasih Selamat menikmati